Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua selamat datang di channel ZK Edukasi Di sini saya akan membahas tentang fungsi bagian biji monokotil Yuk langsung aja kita simak Fungsi bagian biji monokotil Bagian biji monokotil memiliki fungsi masing-masing yaitu koleorghiza adalah struktur yang memiliki fungsi untuk melindungi radikula Radikula merupakan bagian ujung bawah embryo yang akan berkembang menjadi sebuah akar Koleoptil yaitu struktur yang mempunyai fungsi melindungi plumula Plumula adalah bagian ujung atas embryo yang akan berkembang menjadi daun Embryo adalah calon tumbuhan atau tanaman baru yang siap berkembang Skutelum merupakan gebungan dari kotiledon yang akan membentuk struktur khusus yang mempunyai fungsi menyerap makanan dari endosperma untuk diberikan pada embryo Endosperma adalah bagian terbesar dari biji monokotil yang memiliki fungsi sebagai cadangan makanan bagi embryo Sekian untuk pembahasan kita pada kali ini Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Jangan lupa like, komen, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan info penting lainnya Terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa di video selanjutnya